Cerita dalam bahasa Indonesia Melainkan dengan ratu yang kesepian di hutan pada musim panas yang terik dan juga pengap Pada hari itu, ratu memutuskan untuk berenang di hutan dan ia mengira ia sendirian Oh, kukira aku sendirian Kau salah mengira Iya, tentu saja. Aku permisi dulu Tunggu! Kau tidak penasaran kenapa aku datang? Tidak Bagaimana kalau aku mengabulkan keinginan terbesarmu? Aku minta kebaikan hati sebagai imbalan. Berikan aku makanan dan akan kukabulkan doamu Aku hanya punya roti? Aku hanya punya mangga busuk. Makananmu lebih menggugah Silakan Kebaikanmu akan selalu kuingat. Ini bulu burung yang hanya ada di kerajaanku Ya, itu? Bukan urusanmu. Taruh di tempat kau ingin melihat mimpimu jadi nyata. Dalam tiga hari, hadiahmu tiba. Meski tanda bahaya yang sangat jelas dari wanita misterius di hutan itu, ratu membawa pulang bulu tersebut dan menaruhnya diranjang bayi di kamar menara istana. Tiga hari berlalu, ratu terbangun di hari ketiga karena suara bayi menangis. Sayang, ku rasa kita punya seorang bayi. Kenapa bisa? Raja dan ratu mengadakan pesta untuk bayi tersebut. Tapi, karena mereka terburu-buru mengadakan perayaan, mereka lupa mematangkan daftar tamu. Karena keputusan yang kurang bijaksana, mereka melupakan satu tamu yang tidak boleh dilewatkan. Joan, sungguh hukuman yang kejam dan tak biasa untuk orang sepertiku. Penyihir terbaik dan terhebat sepanjang masa. Aku telah memberikan berkat pada keluarga itu. Dan mereka membalasku dengan tidak mengundang keperayaan. Akanku tunjukkan. Ayo, Leonard. Bayi mungil yang lembut dan cantik tertidur seperti batu. Bukankah lucu kalau kau tidak bisa bicara? Oh, jangan begitu. Tapi akanku ambil semua tawamu. Dan perlahan, tiap kaum menangis, tubuhmu akan jadi turap. Kau benar, Leonard. Itu kurang berbahaya. Porselen. Kulitnya akan jadi porselen. Lalu kulitnya bisa hancur berkeping-keping seperti perasaanku. Ayo, Leonard. Ayo lakukan hal yang lebih seru. Aku baru membangunkan Paisley. Dia akan langsung turun ke pesta. Para ibu selalu saja tidak curiga. Ini panas yang mulia. Panggil dokter. Dia terbakar. Cepat. Yang mulia, ini hal paling aneh yang pernah kulihat. Tapi kulit Tuan Putri mengeras di bagian yang terbakar. Seperti koreng. Koreng? Bukan. Bukan koreng. Seperti batu. Batu? Bukan. Bukan batu. Batu besar? Itu kan sama dengan batu. Bukan. Bukan koreng. Atau juga bebatuan. Tapi seperti porselen. Porselen? Itu sangat rapuh. Untungnya hanya satu bagian. Ya, untungnya demikian. Itu benar. Sungguh sayang. Raja dan ratu merasa beruntung saat itu. Dan mungkin untuk saat yang singkat mereka memang beruntung. Tapi keberuntungan mereka habis. Tahun berlalu, Putri Pesli makin berubah menjadi porselen. Pipinya menjadi porselen saat ia minta susu. Lututnya jadi porselen saat dia belajar berjalan dan tersandung. Tangannya menjadi porselen saat tertimpa tutup peti mainan. Segera Putri Pesli berubah menjadi porselen, kecuali matanya. Jika ia tidak cantik seperti boneka, orang pasti takut melihatnya. Dan pada ulang tahun ke-12 Tuan Putri, orang tuanya tidak sabar lagi. Kurung dia di menara. Yang mulia? Dia terlalu rapuh untuk kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus mengurungnya di tempat yang aman. Karena dia sudah menjadi patung kaca. Putri akan sedih. Dia terjebak dalam tubuh anak sembilan tahun. Dia hanya bisa melihat, tapi dia tidak bisa berbicara, bermain, atau menikmati hidup. Sayangku, dia sudah sedih. Jadi, pelayan mendudukan Pesli di kursi, menaruh selimut, dan membawanya di depan jendela. Pelayan keluar pintu, menguncinya, dan jarang kembali. Seiring waktu berjalan, Pesli hanya bisa melihat, bersenandung, menggerakkan kaki, dan memimpikan hari di mana ia bisa bermain di tengah bunga dan menikmati dunia. Tahun demi tahun berlalu, Pesli hampir berusia delapan belas tahun, dan dia sudah bisa menerima hari-hari di depan jendela, seperti yang ia lakukan tujuh tahun terakhir. Ia hanya bisa melihat pemandangan yang sama berkali-kali, sampai bosan dengan hal-hal di luar. Sang putri menyusun rencana. Saat pelayan datang merapikan kamar, ia mau kabur. Ia akan menggunakan satu kakinya yang tersisa untuk pergi, turun ke aula, dan menuju taman. Entah terasa atau tidak, ia ingin menikmati rumput, cahaya matahari, dan juga angin yang sejuk. Selamat sore, putri. Kami hanya sebentar. Sangat mudah untuk Pesli kabur. Ia bingung kenapa butuh waktu lama hingga ia mencobanya. Tampaknya tak ada yang mengira ia akan berlari walaupun itu sulit. Seperti orang tuanya, keberuntungan Pesli nyaris habis. Wah, wah, wah. Pesli, pasti kau penasaran. Di mana dia? Burung payah, kau menjatuhkannya. Pesli mendarat lebih pelan dari dugaan. Ia jatuh kehamparan bunga di hutan. Seberapapun ia kecewa, ia adalah porselen. Ia tidak bisa lari dari keadaan ini. Seperti kura-kura terbalik tanpa tenaga untuk membalik dirinya, ia terjebak. Harusnya kau menghabiskan waktu mengawasi putri dan pastikan dia tidak kabur. Sebagai hukuman, ayah ibunya yang lalai dan tidak mengundangku keperayaan bayi. Yang sudah ku hadirkan ke dunia ini, dia akan menjadi porselen tiap menangis. Untuk menebus kesalahan mereka, kau burung payah. Harusnya beritahu kalau dia kabur, tapi kau tidak berbuat apapun. Sekarang dia hilang di hutan. Aku kehilangan pengaruh. Aku tidak bisa menuntut raja dan ratu tanpa putri mereka. Rincanaku untuk membuatnya jadi normal dengan bayaran tahta jadi rusak. Cari dia! Pesli berbaring di atas bunga sendiri dan kesepian. Burung gagak mencarinya, tapi ia tertutup dari pandangan karena bunga. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Pesli menatap langit dan melihat musim berganti. Musim panas menjadi musim gugur dan daun berjatuhan. Musim gugur menjadi musim dingin dan salju pun berjatuhan. Walau musim dingin sangat parah, Pesli tidak merasakannya. Salju meleleh dan musim semi tiba. Dan untungnya bagi Pesli, ia bisa melihat bunga sekali lagi. Burung-burung berkicau dan suara air terdengar di hutan. Tapi pada akhirnya, saat bunga-bunga mulai bermekaran, semak-semak di dasar hutan menjadi cukup terang untuk dilihat burung gagak yang telah mencarinya selama hampir setahun. Dan ia pun akhirnya menemukan putri porselen, Pesli. Gembira karena datangnya musim semi. Pesli ingin menikmati tiap momen kebahagiaan di sekelilingnya. Burung biru kecil melompat dari sarang keranting. Ia melihat Pesli. Pesli menatapnya, lalu burung itu memiringkan kepalanya. Tanpa ragu sedikit pun, Pesli terkikik. Jangan mengirimkan kepalanya. Gagak untuk urusan penyihir. Siapa kau? Mimpi terburukmu. Aku yang mengutukmu menjadi porselen, putri, untuk membalas orang tuamu yang melupakanku. Tidak. Ya. Tidak. Ya. Dan gini. Karena suatu celah, kau berdiri di depanku. Nah. Kau tidak terlalu seram, ya? Setelah mengalahkan penyihir jahat John, dengan sihirnya sendiri, Pesli pulang ke rumahnya. Ia bertemu kembali dengan orang tuanya dan menempati kamar di lantai satu, supaya bisa menikmati dunia luar kapanpun ia mau. Ia mengalami awal kehidupan yang buruk. Terkurung di satu tempat, tapi sekarang ia bisa menebusnya. Lalu bagaimana dengan John? Ya. Konon orang melihat burung gagak membawa seekor gagak kecil. Pemandangan yang cukup aneh, tapi tidak seaneh. Putri Porcelain. Terima kasih. Terima kasih.